Jelang pelantikan Kepala Daerah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengikuti Geladi Bersih. Sementara itu sebagai ucapan syukur, Wali Kota dan Pasar Raimantra memilih persembayangan. Selasa siang, 17 bupati dan wali kota beserta wakilnya ikuti Geladi Bersih pelantikan di gedung negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Prosesi pelantikan akan berlangsung Rabu esok dengan agenda lanjutan penanda tanganan fakta integritas anti korupsi. Prosesi akan dipimpin Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Geladi Bersih untuk 17 bupati dan wali kota, wakil bupati dan wali kota. Dilangsungkan dua tahap, tadi jam 10, kemudian sekarang jam 12, ini tahap yang kedua. Jadi besok dimulai jam 8, membutuhkan waktu kira-kira 2 jam, 2,5 jam. Setelah dilantik, bupati dan wali kota beserta wakil akan aktif bekerja di wilayahnya masing-masing. Salah satunya, wali kota Surabaya, Tririsma hari ini. Ya, cuman kan memang, apa namanya, dari teman-teman dari partai, kemudian dari masyarakat, relawan kemarin, minta kita ada syukuran gitu loh. Nah, kita, ya, sedang-sendana. Enggak kayaknya ya, enggak. Enggak, soalnya ribuan orangnya kayaknya enggak. Kok ada persiapan khusus buat besok? Enggak, enggak ada. Apa persiapan apa? Sementara di Bali, wali kota terpilih kota Denpasar, Ida Bagus, Ray Dharma Wijaya Mantra, mengikuti ritual sembahyang di Pura Jagad Nata Denpasar. Sembahyang ini sebagai ucapan syukur atas terpilihnya kembali Rai sebagai wali kota Denpasar. Kami akan membawa kota Denpasar ini supaya berdaya saing yang tinggi. Makanya visinya itu Denpasar kreatif itu, kreatif itu sudah mencerminkan suatu aktivitas yang memang harus berdaya saing. Nah, ini bukan permasalahan ekonomi saja, ya. Mungkin juga infrastruktur juga akan menjadi suatu fokus. Pelantikan ini merupakan tahap pertama bagi kepala dan wakil kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sementara pelantikan tahap dua akan berlangsung Maret mendatang. Bagi kepala dan wakil kepala daerah yang telah menyelesaikan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tahap tiga akan digelar Juni mendatang. Bagi kepala dan wakil kepala daerah yang baru saja habis masa jawabatannya. Tim Liputan melaporkan Tugnet.